Berita pilihan hari ini, mantan Panglima Andika Perkasa menyatakan dukungannya kepada Ganjar untuk Pilpres tahun 2024. Puluhan juta data paspor diduga bocor dan diperjual belikan, Dirjen Kemenkominfo masih melakukan penelusuran. Tenaga ahli utama KSP, ahli motar ngabalin membela pondok pesantren Al Zaitun. Hamil di luar nikah, Deniz Karista minta donasi ke publik untuk biaya melahirkan. Walau resmi bercerai, Natasa Rizky mengaku masih kompak dan baik-baik saja dengan desta. PDIP Sindir Anies Basudan yang selenggarakan acara pidato kebangsaan di Stadion Gelora Bongkano. Pengamat politik Adi Prajitno mengatakan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil akan menguasai Pulau Jawa. Berdasarkan dokumen Darwarat Band Group Country Classifications, Indonesia dinyatakan jadi negara berpenghasilan menengah atas. Kementerian Haji dan Umraw Arab Saudi sudah menerbitkan visa elektronik. Penyanyi cokole meninggal dunia karena diduga depresi hingga menghabisi nyawanya sendiri.